Halo guys, selamat datang lagi di konten saya Nah kali ini saya akan memberikan tips ya Yaitu tentang overloadnya paketan josa penggirnya di bulan ramadhan ini Nah bagaimana sih tips-tips saya tentang paketan bulan ramadhan ini Yuk mari kita simak videonya berikut ini Iya sebelum dilanjut di kontennya Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe Yang belum like silahkan like dan Supaya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya Nah langsung aja ya bagaimana tips Menyiasati supaya paketan di bulan ramadhan ini Tidak overload Nah sekarang produk saya malah stoknya sampai habis Nah yang pertama kita jualan untuk produk-produk yang ramadhan seperti ini ya Itu paling tidak harus 15 hari sebelum puasa Kita sudah jualan Dan disitu kita harus mendapatkan promo-promo Paling tidak iklan-iklan Diiklankan lah paling tidak Paling tidak kita iklankan produk kita yang sesuai tema Atau sesuai hari lebaran seperti ini Nah biasanya kalau tips yang pertama itu Kita bagaimana caranya membuat Trik ya Bagaimana produk kita habis Sebelum hamin 7 lebaran Mengapa kalau hamin 7 lebaran itu Produk kita harus habis Karena paketan itu pasti hamin 7 itu Semua pasti tutup Tidak hanya ekspedisi Kargo Kargo itu tutupnya malah 15 hari sebelum lebaran Nah paling tidak kita harus mesehat-hati ya Paling tidak di dalam deskripsi itu Nah di dalam deskripsi kita harus memberikan Keterangan bahwa Untuk ekspedisi ini tutupnya hari ini Ekspedisi ini tutupnya hari ini Seperti itu ya Itu yang kedua Terus yang ketiga Sekarang lebih enak ya Karena ada yang namanya Chat otomatis Nah itu saya tulis ya Stock kosong Dan bla 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 Untuk memberikan penjelasan bahwa Pembeli Pembeli itu Tahu ya Produk mana ya Kalau di chat itu Ada barangnya Seperti itu Terus kalau Buat pembeli ya Tipsnya kalau Barang lebaran seperti ini Ya mohon maaf Kalau kita belinya hamin 7 lebaran Satu minggu sebelum lebaran itu Biasanya produknya telat 2 atau 3 hari Misalnya biasanya produknya Sampainya 2-3 hari Tapi di ekspedisi Masih lama ya Paling tidak 3-5 hari Gitu Nah Ya tadi Mensiasatinya ya Harus tanya dulu sama Penjualnya dulu Nah barangnya Stocknya ready enggak Bisa dikirim enggak Gitu Ya tapi kalau ada Biasanya customer Indonesia itu Biasanya customer Indonesia itu lucu-lucu ya Pengen hari ini Dikirim 2-3 hari harus sampai Tapi tidak bisa seperti itu Nah itu Saya sudah berjualan hampir 8 tahun di marketplace ya Ya emang Banyak customer-customer baru Yang pengennya Hamin 7 baru beli Terus Hamin 3 sudah sampai Enggak bisa Karena saya juga kasihan sama Kurier-kuriernya itu Pengirimannya Pending-pending-pending Dan gitu Yang susah itu Kuriernya itu tidak bisa Menghubungi Para pembeli Apalagi yang JOD itu Kadang kalau pulang kerja Kan sampai sore Harap dimaklumi Nah Itu aja sih cerita saya Untuk mengenai Overloadnya Jasa pengiriman Untuk kali ini Nah Bagi teman-teman yang punya cerita Maupun Saran Maupun kritik Bisa Ditulis di dalam Bawah komentar ya Gitu aja dari saya Dan semoga bermanfaat Buat teman-teman Yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Dan video ini Saya buat Ya Seingat saya Karena saya tidak menulis Skrip dari video ini Nah seadanya ya Gitu aja Dan Sampai jumpa Sampai ketemu di komen Di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax